Halo, balik lagi dan gue dari Perut Kali ini gue masih ada di daerah Bukan daerah, di Lombok Nah ini lagi Mau makan ikan Ini ada ikan bakar, macem-macem ikannya Dan ikannya seperti ini Nah ini ikan bakarnya ya bu ya? Iya Oh ikannya beda-beda ya bu ya? Iya, beda-beda Ada ikan apa aja bu? Ada, patatnya ya bu Nah, kita lihat ikannya Nah, ini setau gue ada ikan kakak tua kalau gak salah nih Ada kakak merah juga Jadi nanti kita lihat aja ya Gue dapet ikan apa aja nih Pokoknya disini mau makan ikan bakar Dan tim gue semua udah ada di belakang nih Ini tambahkan lagi dikotong Makan apa? Kotong Kotong Laut Laut ikan ya Kotong itu terbakar, om Kotong itu terbakar Oh terbakar Karena dia panas makanya namanya sekotong Oh gitu Dapet juga info mengenai asam mula kata sekotong Halo Kita di sekotong yuk, kita makan siang dulu Makan siang dulu ya? Iya om Oke Ya bos, saya sangat lambatnya menangkap Iya, kasih Iya, iya Jadi ini adalah rumah matem milik warga setempat guys Dimana di belakangnya langsung ke laut Dan katanya dari sini itu bisa langsung nyeberang ke pulau yang di depannya itu Nah ini adalah air minum Air minum awet muda Narmada Narmada Minum asli, produk lombok Dan ini konon kepercayainya bisa membuat anda lebih awet muda Bisa aja tuh si om bayu Eh, makanan datang nih, apa nih? Ini cumi kayaknya tuh Cumi apa ya? Cumi balado atau apapun itulah Ikan bakar Ikan bakar hasilnya ya Di asap gitu ya? Iya Iya, di asap Ini kadernya macam-macam ya? Beda-beda ya? Iya, beda-beda Ada napoleon Ini yang napoleon ya? Iya, yang ini, ini kakak merah Ini langwan Langwan, oh Iya Mana yang paling enak? Ini yang paling enak ikan, gak? Langwan Oh, langwan Sama kakak merah Ini ekor kuning, namanya ini Ada kayak udang, apa garam ya? Ada garamnya Hmm, nanti ada kelapanya Oke guys, sekarang waktunya untuk makan Ini apa ya? Kalau gak asal terong deh Terong kayak di osing pakai minyak Lalu dikasih sambal di bagian atasnya Hmm, unik juga sih Kita coba aja Lalu seperti yang gue bilang di video yang kemarin ya Eh, di video lalu deh Kalau di Lombok itu banyak sekali Plecing kangkung Dan komposisi beda-beda seperti yang ini Yang itu memakai kelapa parut untuk di plecingnya Unik ya? Kita cobain juga langsung Untuk sayurnya sudah lengkap nih Udah gak Tadi terong, ada plecing, ada cumi Dan ini ikan bakarnya sudah datang Ikan asep lebih tepatnya Yang tadi di depan itu loh Oke guys Ikan bakar Nah yom makan guys Sudah lengkap nih Oh ya, tadi juga ada ikan ini ya Ikan kuahnya ya Nah ini pecing yang ada kelapanya Rasanya enak juga guys Jadi ini adalah restoran Dimana para Akamsi ya Suka makan juga nih Akamsi alias anak kampung sini Pokoknya ini tok-tok tiung Sebantep Gede-de-pro Kayaknya semua orang makan dengan lahap ya Tuh liat Om Yudo aja makannya lahap banget Tuh di belakang Mau? Jadi gimana om? Joss Joss Tuh ada yang megap-begap Makan protein aja kita Piring ke satu tadi nasi Karena Kedua mana? Oh ada sisanya Tutupin loh Jadi ini dimana om bay? Sekotong ya? Kita di Sekotong Bionya langsung kegelinan Lu guys Di depan penat Kalau lu mau nyeberang Ambil makan yang masih di pinggir pantai Kita berangkat ke Sekotong ini Di daerah Mombok Barat Nama Resto-nya apa ini? Tidak ada Resto Tidak ada nama Resto-nya ya Ini hanya rumah warga Dan dia menyediakan makan siang Alat-alat Tidak ada Alat-alat Alat-alat Alat Alat Tuh seperti yang gue bilang Tidak ada nama Resto-nya Ini hanya rumah penduduk aja Dan disini om bayu Lagi menceritakan tentang Apa ya? Tentang pengalaman dia Untuk mengajarkan Para nelayan Untuk tidak Menjelam menggunakan kompresor Karena om bondan pun pernah Membuat dokumentasi film Tentang Para nelayan yang menggunakan Kompresor Untuk menyelam Sampai kedalamannya Berapa puluh meter gitu Dan itu sangat Abad berbahaya katanya Intinya memang susah Untuk berubah Kebiasaan seseorangnya Tapi ya Harus ada orang yang Bergerak untuk mengusahakan Hal yang lebih baik Biar kemakan Kita pun segera siap-siap Untuk melanjutkan Turing kita Dan disini gue bertanya Ke om bayu Gimana cara mengucapkan Selamat datang Dalam bahasa setempat Welcome to Lombok guys Ya itu Selamat datang Di Pulau Lombok Karena kalau kita bilang Wilujeng Sumping Itu Jawa Barat Bahasa Lomboknya Sebenarnya gak ada Ucapan yang fix Tentang selamat datang Karena selamat Dalam bahasa Sasak itu Adalah Tetap dengan Ucapan selamat Datang pun Kita mengucapkan datang Jadi tidak ada yang fix Untuk bahasa Sasak Yang mengucapkan Oke guys Sekian videonya Jangan lupa like share dan subscribe ya Bye 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 bye